selamat menikmati jadi mari kita tengok bagaimana bilik disini kami sebenarnya tempah 1 bilik disini dan 1 lagi di sebelah hujung tapi extra light extra bad light ini dia punya tanggas decent tapi oke jadi dia ada patio lagi di luar selesai terus itu dia punya patio itu kami punya sewa kereta dengan adik saya punya kereta situ dan hujung itu 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 itulah milik yang paling besar dimana ada dapur orang tamu dan 2 bilik di dua so it's very good deal lah mungkin di pundasang guesthouse dulu oke the thing is saya di bilik saya dan jam menunjukkan 5.55 cuaca agak sejuk di sini ini keadaan patio di bilik angin kuat berapa pagi ni tengok sini oh my god kuat angin this is my patio dia orang di bilik di ujung di situ so the thing is pukul 3 pagi tadi saya dikejutkan dengan satu panggilan dimana ada apa berita kawasan di sebelah Kimanis bukan tempat saya lah Ulu Kimanis di Tanjung eh Tanjung lah pula di sebelah Ulu Papar dan juga beberapa kawasan yang paling teruk sekali di Sabah ni di Kota Pelut mengalami banjir besar kita agak risaulah juga sebab ada beberapa jalan yang runtuh namun kita berdoa dan harap moga-moga tidak ada apa-apa yang berlakulah kita tidak menjangkak lah tidak menjangkak cuaca tidak mengizinkan sebab sebelum ni cuaca agak baik cerah namun lah kita tidak menjangkak lah tem-tem bujuti ni cuaca di kundasang ni pula mendung dengan hujan semalam hujan yalah dan pagi ni saya berada di luar untuk menikmati angin yang sejuk dan juga secangkir kopi come on punya kuat angin come on oh my god kuat angin kuat angin guys hei apa pembet awal pagi ni ha sejuk kau tahu gak sejuk ya ya sekarang di masak biasis harus di alat tapi napalah ada juga makanan kita disini oke kita kita lihat sampai kemauan kapus yang pas apa tuh kampus keluar daripada gunung suhu keluar binatang pelik-pelik ada penampakan penampakan situ ya oh my god ada peranombor guys ya tuan-tuan dan tuan-tuan inilah percugian kita dan apabila si kawan ini terus makan dalam kerja yang sedih ini adalah kabar dulu kecintaan walaupun bagaimana bersantai ikanlah angin yang kencang bertiup di kundasan oh semuanya lihatlah specimen ini dia sedang makan walaupun angin kencang bertiup dengan kelajuan 30 km sejam dengan darjah 15 darjah celcius masih makan di luar ya inilah dia panas-panas dia sudah membuka kemejanya dan mengaku ia panas padahal ianya adalah amat sejid ini adalah spesimen yang luar biasa amat luar biasa Ada sesuatu yang berlaku di dalam kepala kutang Akibat cuaca yang terlampau sejuk, mereka menganggap tempat ini adalah sangat panas Ini ada milik yang satu, ada dapur, ada dua milik Ini ada milik yang satu, kekumbat Oke guys, disebabkan cuaca buruk, mungkin ada perubahan sedikit jadwal lawatan hari ini Ini takkan, jadi Tinggulah kalau ada kesempatan, kalau tidak pun, kalau sempat ini disebabkan cuaca buruk hari ini buruk Di sana sini banjir Jadi saya sekarang mau berdua balik ke bilik yang kemas barang rumah Baru mau bergerak Di ruantik Oke, ini dah pemandangan di kundasang guesthouse Itu buat miktok, kemas barang, ini memidang barang Oh, itu juga Ini keadaan di kundasang guest Oke guys, kita sekarang hampir balik ke rumah Terima kasih Bye See you guys See you later See you Oke guys, terima kasih Semar channel Kami sedang pulang ke rumah nanti Oke, dan bye bye semua Bye 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 Semar channel Terima kasih Ya, para penonton yang hormati sekalian Kita telah sampai kepada hari kedua Pencetian trip ke kundasang Saya berada di homestay kundasang guest in Apabila di sini cuaca pada hari ini 15 nerja celcius Seperti yang anda nampak Mendung dan juga berangin So, kita akan bertolak ke destinasi seterusnya lah Dan semoga semua di luar sana Dalam keadaan ceria selalu Dan kita saksikanlah ini gunung kena baru di belakang saya ini Kami mau pergi Stay good guys Stay good, stay good Alright, see you later Bye bye Selamat menikmati 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 selamat menikmati